Halo, Kak Oje Halo, Lory Gimana kan? Presiden udah berkantor di KM Lory coba ceritain dong ke Sobat Medkom Apa aja agenda utama presiden selama berada di KM Dari kemarin dong sampai hari ini Oke, Kak Oje Aku izin yang lagi di list Mau turun ke bawah Memunjukin sama Sobat Medkom Beberapa pembangunan Di daerah sekitar Hunian ASN Sebentar ini masih di lantai 4 Jadi aku udah ikut presiden itu dari hari Rabu Tanggal 11 September ya berarti ya Nah, rencananya itu kan Kalau untuk media Ini akan digilir seminggu-seminggu Rencananya akan digilir seminggu Nanti sampai tanggal 14 September Yang artinya sampai besok ya berarti ya Jadi kita besok udah pulang Terus kegiatan disini bener-bener kita ngikut presiden Dari pagi sampai sore hari Nah, karena ini tuh Judulnya adalah berkantor Jadi kita tuh gak sampai sore-sore Biasanya kalau kunjungan kerja di IKN itu Biasanya sampai matahari terbenam Dan agendanya tuh padat banget Nah, kalau ini tuh agendanya lebih fokus Misalnya kayak tadi ada Sibang Kabunet Sekitar 2 jaman Terus dilanjutkan sholat Jumat Lalu lanjut lagi groundbreaking Nah, groundbreaking-nya Kalau biasanya itu bisa sampai 7 tempat Dalam 1 hari kunjungan kerja Ini tuh tadi cuma 3 tempat Gitu Jadi emang lebih Karena ini jatuhnya berkantor Jadi memang mengikuti jam kerja Kayak biasanya di Istana Negara Jakarta Apapun di Istana Bogor gitu Ya, artinya ada Ada beda lah ya Dari yang tugas-tugas sebelumnya Glory Nempel sama Pak Jokowi Nah, Glory Ini kan pada kepon juga Sobat Medkom pasti ya Mau ngeliat tuh Kondisi fasilitas DKN itu gimana sih Operasional udah berjalan kan Presiden sudah berkantor di sana Apakah sebenarnya infrastruktur udah siap nih Sepenuhnya di sana Bisa diceritain gak, Glory? Oke, jadi kalau Ngomong soal Pembangunan Terus ngomong soal fasilitas Sebenarnya itu yang terpenting adalah Tempat tinggal ya Yang terpenting tuh pertama Pasti tempat tinggal Karena tempat tinggal tuh kan Kebutuhan pokok Kebutuhan mendasar Nah, sekarang kalau Yang selama ini aku lihat Mulai dari kita kan keliling Area IKN Terus tinggal juga di Hunian ASM Jadi kalau fasilitas sendiri Memang untuk tempat tinggal So far aman sih Tempatnya Bisa dibilang Belum 100% Tapi Sudah 80% Jadi kita udah nyaman Tidurnya Kayak di hotel Terus Kegiatan-kegiatan disini Makan juga terjamin Tapi kalau untuk Fasilitas lainnya Di luar Istana Mungkin Masih dalam tahap Pembangunan Kayak misalnya 20%an gitu kak Jadi beda-beda nih Kalau dilihat Progres pembangunannya Nah, kalau untuk Di area perkantoran Itu bisa diceritain gak Kira-kira Sama gak sih Kayak istana di Jakarta Atau lebih luar Atau lebih lengkap Atau gimana Kalau area perkantoran Khususnya untuk ASN Ya kak ya Kalau untuk ASN Yang aku lihat Selama ini sih Kalau di Jakarta Ini kesan Dan kesan Yang kami Rasakan ya Selama Membandingkan Antara istana negara Sama istana Garuda ya Kalau di istana negara Jakarta itu kan Bangunannya Lebih apa ya Ada sejarahnya Terus dari Apa sih namanya Dari kaca-kacanya Dari kayu-kayu Yang dipakai Nah, kalau disini tuh Lebih futuristic gitu kak Lebih modern Terus bangunannya Jatuhnya Ketika kita masuk Itu udah kayak Hotel megah aja gitu Kalau yang kita rasain ya Tapi kalau di istana negara Jakarta kan Pas masuk aja Udah dapet Kesan remang-remang Remang-remangnya itu Karena emang Bangunannya itu Tertutup gitu loh Terus Ada kesan Apa ya Sejarahnya tuh dapet Nah, kalau disini Lebih modern banget Gitu Suasana baru juga ya Untuk para jurnalis Yang nempel Pak Jokowi Untuk ikut berkantung Disana ya Artinya secara Fasilitas Operasional Udah gak ada hambatan Berarti ya Semua bisa berjalan Dengan lancar Sepanjang Glory Udah dua hari Tiga hari disana Iya Tiga hari berarti ya Tapi sebenarnya Yang aku mau highlight Disini itu kan Kalau kita melihat Pembangunan IKN Itu kan Ibu kota negara Ibu kota nusantara Ya jatuhnya Nah Tapi untuk Mungkin karena Diutamakan dulu Di daerah Istana Jadi memang Pembangunannya itu Jauh lebih cepat Yang daerah istana dulu Jadi kalau kita lihat Tanan kiri Dari istana negara itu Emang udah hampir Rampung banget Contohnya aja tuh Saya gedung kementerian Koordinator Ada empat gedung kemenko Yang ada di sekelilingnya Istana Garuda itu Udah hampir Rampung gitu Oke berarti sebenarnya Sudah aman lah ya Untuk digunakan Bekerja Para menteri Presiden Maupun para jurnalis Yang ikut Bro ini kan Sempet rame nih Soal Apa ya Soal Bila Sistana Yang katanya Udah berupa warna Nah itu bisa diceritain gak bro Bro pernah kesana Sebelum itu ada perbandingan aja sih Sampai pada hari ini Akhirnya belum melihat Bila istana ini Emang sudah ada perubahan warnanya Nah aku pernah kesini Di bulan Juli Sebelum Presiden Ngadain 17an disini kan Pada saat aku kesini Emang itu Bener-bener hitam Hitam pekat gitu Bahkan ada Warna-warna kecoklatannya Kemerahan kecoklatan gitu Kayak Jatuhnya itu Kayak besi Berkarat gitu kak Tapi sebenarnya itu bukan desi Jadi bila itu Perunggu Atau kuningan Yang dilapisin Sama cairan gitu Nanti dia akan Oksidasi Berubah warnanya Menjadi hijau Kalau hijaunya sih Hijau Lebih ke arah Hijau toska Atau biru toska gitu ya Dan memang ada Kelihatan Perbedaan Bahkan Kalau dilihat dari Juli Agustus September Berarti Kurang lebih 3 bulan aja Dia warnanya Di bagian tengah Khusususnya itu Warna hijau Hijau toska itu Udah gak ada lagi Kesan merah Coklat Gitu lagi Udah Bener-bener hijau Tapi kanan kirinya Masih ada Hitam-hitamnya Ya karena katanya juga Butuh waktu ya Untuk sampai Mencapai warna yang sempurna Sebelum mau masuk Ke yang agak sentimental Dari jurnalis Yang ngikutin Pak Jokowi nih Tadi ada beberapa Pertanyaan juga Dari Sobat Medcom Ada minimarket gak sih Disana Ada nasi padang Nah Ada Ada banget Jadi karena Gini ya Karena kita tinggalnya tuh Di hunian ASN Jadi kanan kirinya tuh Emang rame Rame banget nih Bisa dilihat ya Tuh Ada mobil-mobil Parkir Terus ini juga Dari pagi Siang sore malam tuh Namanya berisik Yang bangun ya Bangun rumah tuh kan berisik Ada yang bumi Apa Salu gitu kan Nah ini berisik banget Terus ada yang ngelas Gitu misalnya Terus abis itu Kalau jalan ke sana Ke arah sana Itu bener-bener Nih aku tunjukin ya Nah itu Ada Supermarket Ini supermarket ya Jatuhnya Jadi emang Udah lengkap sih Disini Udah lengkap ya Gak perlu Masih Nanya butuh apa-apa Ada Mau makanan apa Ada Mau jajanan apa Ada ya Ada Cuman Kalau mau cari Nasi padang Ini kan ada yang nanya Apa ada nasi padang Kayaknya agak sesah Jadi disini kita Bener-bener Makannya itu Nasi kotak Kayak gini nih Nah kayak yang ini Persis banget Kayak gini Kayaknya Kalau menurut Menurut pengamatan kita Ini awak media Kayaknya itu memang Belinya dari Balikpapan Atau dari kota-kota Sekitaran IKM Misalnya dari Sepaku gitu Kalau Sepaku itu kan Cukup ada penghuni nya Cukup ada Masyarakat warga Mungkin bisa jadi Patrick nya beli disana Oke berarti untuk Masih disuplah ya Dari daerah-daerah Penyangga nya Iya betul Kita disana ya Glo Ngikutin presiden Ngikutin jadwalnya Baik di Jakarta Maupun di IKN Pasti ada Apa ya Ada suasana kebatinan Yang berbeda nih Glo Pak Jokowi ini 20 Oktober Selesai Masa pengabdiannya Sebagai presiden Bilang tanda kutip Kita bilang dia pensiun Nah kalau Glory Sebagai jurnalis Apa sih yang Glory Rasain Ada atmosfer khusus Disana selama masa transisi ya Menjelang Pak Jokowi ini Dalam tanda kutip pensiun 20 Oktober nanti Kalau yang aku rasain ya Nggak cuman aku sih Teman-teman media juga Itu ngerasain emang Belakangan ini Jelang transisi Atau jelang purna tugasnya Jokowi itu Pasenya Atau pas Atau pasnya ya Pasnya Pas kerjanya Jokowi itu Jauh lebih cepat banget Jadi Tak-tak-tak-tak gitu loh Kak Jadi misalnya hari ini Dia ada di Jawa Timur Besok udah di Jawa Tengah Besoknya lagi udah di Kalimantan Besoknya lagi udah di Medan Jadi Kita Ngikutin itu cukup Cukup harus menyesuaikan Pasenya dia gitu Dibandingkan Kalau dulu nih Sebelum masih lama nih Misalnya jelang satu tahun Purna tugasnya Jokowi Dia masih ada agenda-agenda Kayak misalnya Ada Kita agak nganggur sedikit nih Misalnya Lebih lengang sedikit Kalau ini emang bener-bener Rollingan untuk keluar kota tuh Lebih sering Kayak gitu Lebih padat kegiatan ya Berarti di akhir-akhir Begitu juga Jurnalis yang ngikut ya Hingga ikut ngerasain Dimana cepetnya Sat-satnya Bapak di sana Glory Ini kan masih sampai besok Ngikutin Pak Jokowi Dan Kemudian kembali ke Jakarta Kemudian digilir lagi Jurnalis-jurnalis Glory mau sampein apa Sebagai jurnalis yang Ya istilahnya nempel lah Sama Pak Jokowi Mau nyampein ke Pak Jokowi-nya Maksudnya Boleh ke Pak Jokowi-nya Boleh sebagai jurnalis Glory Mengikuti Bapak Sekian lama Sebenarnya sih Yang mau disampaikan itu Lebih ke arah Karena Memang sekarang Fokus publik pun Lebih fokus ke arah Pemerintahan selanjutnya nih Ke arah pemerintahannya Prabowo berarti ya Jadi Yang aku mau sampein Sebenarnya pesan untuk Presiden Yang akan terpilih Yang sudah terpilih Nanti di next pemerintahannya Lebih apa ya Mungkin lebih Melibatkan anak-anak muda Dalam hal Misalnya minta pendapat Anak-anak muda Untuk Maksudnya melibatkan lah Melibatkan anak-anak muda Untuk pengambilan keputusan Jadi kayak kita tuh Anak-anak muda Zaman sekarang Supaya gak acuh Tak acuh gitu loh Sama politik Ataupun sama Yang terjadi di negara ini Gitu sih Jadi gak Gak semua Kebijakan itu kan Gak semua dirasakan Hanya untuk Mereka-mereka kaum elite Tapi kan juga Masyarakat Menengah ke bawah Ataupun Masyarakat seperti kita Kita ini Yang bisa dibilang Kita tuh adalah Anak-anak muda Kelas menengah Gitu gak sih kak Gitu sih Oke Oke glory Terima kasih glory Sudah memberikan kabar langsung Dari IKN Nempel Pak Presiden IKN Beberapa hari Selamat kembali bertugas Glory Jaga kesehatan Salam sehat Iya oke Salam Bedah Sobat Betong Selamat menikmati